Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Punya cita-cita yang tinggi kan Tetapi kan tetap aja orang tidak percaya Karena terjepit kemiskinan mengambil D3 itu Jadi proses saya melamar orang Diterima, ditolak Dikembalikan lamaran itu berkali-kali Maka saya berdoa kepada Allah Ya Allah nikahkan saya dengan orang Yang rendah pendidikannya Miskin Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim Adalah pendiri dan pengasuh Pondok pesantren Amanatul Umah Di Surabaya dan Pacet Mojokerto, Jawa Timur Kiai Asep dikenal sebagai Kiai Miliader Ulama kaya raya tapi dermawan Putra pendiri NU Kiai Haji Abdul Halim Ini sangat gemar sedekah Terutama untuk kepentingan Bangsa dan umat Islam Bahkan untuk penanggulangan COVID-19 Kiai Asep menyedekahkan 400 ton beras 40 ribu sarung dan uang 50 ribu rupiah Per orang untuk warga terdampak virus Corona Dan relawan COVID-19 Tapi siapa sangka Sewaktu muda Kiai Asep yang kini memiliki puluhan ribu santri ini sangat miskin Saking miskinnya tak ada orang tua gadis yang mau menerima lamarannya Karena dianggap tak punya masa depan Bahkan Asep muda pernah melamar tiga wanita Tapi semua menolak Sedih sekali Nah bagaimana beratnya perjuangan hidup Kiai Asep sewaktu remaja Silahkan ikuti kisah pilu dan dramatis Tapi penuh dedikasi ini Dalam acara Gergeran bersama Kiai Assalamualaikum Pemisah Tarusah TV Bertemu lagi bersama saya M. Masut Adnan Dalam acara Gergeran bersama Kiai Kali ini saya berada di Pondok pesantren Amanatul Umah Pacat, Menjokerto Pondok pesantren yang sangat populer Yang lingkungannya sangat asri dan indah Di pegunungan Di sini juga banyak sekali santri berprestasi Aluminya diterima di Timur Tengah Di Eropa, di China, di Asia Dan tentu saja di Perguruan Tenggi Negeri favorit Di dalam negeri kita Indonesia Saya kali ini berada di kediaman Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim Pendiri sekaligus pengasuh Pondok pesantren Amanatul Umah Nah, para pemirsa Saya akan membahas Atau bertanya kepada beliau Bagaimana Bagaimana Kisah beliau Sejak kecil Sehingga sukses Membangun Pondok pesantren Yang sekarang namanya cukup populer Dan jangan lupa beliau Adalah putra Dari Seorang Kiai Salah satu pendiri Namdatul Ulama Organisasi terbesar Di Indonesia Bahkan dunia Yaitu Kiai Haji Abdul Halim Assalamualaikum, Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Mungkin Kiai bisa cerita sedikit Saya dulu pernah mendengar Kiai kawin dengan Gunyai Ngapun Tan, Kiai Gunyai Alif Fadilah Itu sangat singkat sekali Katanya Hanya beberapa jam Atau bagaimana Gimana ceritanya Jadi Cerita singkat saja Atau cerita agak panjang Agak panjang Biar Bisa Menyaksikan Saya ini memang Mohon maaf Sejak usia 17 tahun Sudah ditinggal orang tua Meninggal dunia Meninggal dunia Saat itu Saya di Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Negeri Sidoarjo SMA Negeri 1 Sidoarjo Kemudian Setelah Abah saya meninggal Maka saya keluar dari SMA Negeri 1 Sidoarjo itu SMA Negeri Tapi tinggal saya di Pondok Pesantren Al-Khozini Namun ketika itu Saya masih tetap Berketetapan hati untuk Untuk mencari ilmu Tetapi kalau di SMA Negeri Kenapa saya harus keluar Karena tidak rasional Tidak ada lagi orang yang membiayai saya Kemudian Di SMA Negeri perlu biaya Saat itu Ya paling tidak mungkin Membeli sepatu Membeli kaos kaki Membeli seragam Tapi juga memang ada SPP-nya Namun kalau di Pesantren Tidak harus demikian Saat itu Pondok Pesantren Al-Khozini Tidak demikian Pondok Pesantren yang masih salaf Ya Kemudian Makan ya Menanak sendiri Dan makan itu Di Pondok Pesantren salaf saat itu Itu bisa mencari Kendil-kendil Yang sudah tidak dipakai Yang sudah dibuang oleh pemiliknya Yang sudah tengkurep Ya Nah itu Kalau malam hari Bisa-bisa ya Nasib Bukan Biasanya Biasanya Kendil itu Kemudian ada intipnya Intipnya itu Tidak Tidak diambil Nah Karena memang Keras Tapi bisa Intip itu Direbus oleh Dipanaskan Dipanaskan Kemudian mengelupas Nah ketika Ketika Demikian Maka Airnya menjadi Air seperti air teh Kuning Ya kuning-kuning Kuning tua Kemudian Itu kita buat minum Dan rasanya juga Enak Dan kemudian Intipnya mengelupas Dan itu dimakan Saking karena Tidak adanya uang Tetapi bisa bertahan Walaupun tidak punya uang Karena memang begitu Bisa makan dengan cara yang semacam ini Tetapi kita masih terus Belajar Belajar Cuma sekarang belajarnya Belajar agama Tidak lagi belajar umum Kondisi yang semacam ini Tentu Tidak boleh Berlangsung lama Akhirnya kemudian Saya melanglang Buana Hanya Satu tujuan Saya kepingin Mencari tempat Dimana saya bisa Menyumbangkan ilmu saya Apa saja lah Ilmu yang didapat Di SMA Ataupun yang didapat Di pesantren Tetapi saya juga Masih bisa Membaca-baca buku Begitu Ya Cukup sekedar Tentu untuk Diberi makan Nah itu saya Pergi Pernah sampai ke Lumajang Dari Lumajang Sebetulnya di Lumajang Sudah ada Ada Musola yang siap Untuk Menampung Tetapi menunggu Kerjanya menunggu Setelah hari raya Karena tidak mungkin Waktu itu Di bulan kuasa Saya meneruskan Perjalanan Ke Banyuwangi Akhirnya saya Jalan kaki apa Ya Kadang jalan kaki Kadang naik mobil Angkot ya Bukan Jalan Mobil Bis Kalau mobilnya Kemudian Kemudian Kemajuwangi Dari Banyuwangi Kembali lagi Ke Jember Di Jember Saya singgah Kepada teman saya Di pesantren Pondok pesantren Di sana Karena kebetulan Sebetulnya ketika saya Di pesantren itu Sangat Mohon maaf Saya Termasuk Pesantri yang Cukup disegani Karena saya juga Menjadi Ketua Pesantren Cukup disegani Dan dianggap Pesantri yang Pandai Maka Beliau yang punya Pesantren juga Menerima saya Dengan Dengan Baik Disana saya Gunakan untuk Membaca buku Tapi kan Tidak bisa Lama-lama Karena memang Tidak bisa Untuk menampung Saya Ya mungkin Karena juga Malu Sebab Saya dulu Artinya termasuk Santri yang Yang maju Akhirnya Saya turun Ketemu lagi Teman saya Punya pesantren Saya Tidak banyak Yang saya Tuntut Apakah saya Mungkin menjadi Hody Menyakyai Menjadi Ikut serta Kerja di sawah Atau kerja Apa namanya Apa saja Angon bebek Misalnya Tetapi Saya masih bisa Mengaji Atau bahkan Mengajar Ngaji Di pondok itu Tidak diterima juga Tapi Menantunya Itu membawa Saya ke Pasuruan Ke pondoknya Si menantu itu Disana ada Pondok Cukup besar Bangunannya Kemudian Tidak ada Pengajiannya Nah Saya berbulan Puasa disana Saya Memberikan Pengajian Dan Kemudian Pondok itu Menjadi besar Rame Bergemuruh Dan kemudian Selesai bulan puasa Saya mendidikan Sekolah Sanawiyah Di pondok itu Di Pasuruan Nah Setelah itu Saya melanglang Buana Kemana-mana Setelah Dari pondok Situ Saya Setengah tahun Berada di pondok Karena sesuatu hal Kemudian Saya juga harus Meninggalkan Pondok itu Dan Terus Saya melanglang Buana Ke Bandung Ke Jakarta Ke Banten Ke Palembang Kembali lagi Ke Surabaya Hidup Tanpa Ada Pembimbing Dan tanpa Ada Penanggung jawab Makan Seadanya Senemunya Dan seterusnya Sehingga Kemudian Juga Saya Kembali lagi Ke Surabaya Saat di Surabaya Saya Tinggal Di pondok Pesantin Sidosermo Nah Disalah Juga Tidak Mungkin Saya Bagaimana Caranya Makannya Dari Mana Dan seterusnya Saya Bekerja Jadi Kuli Bangunan Jadi Kuli Bangunan Tapi Saya Bekerja Itu Tidak Untuk Bekerja Tidak Untuk Menjadi Seorang Yang Kemudian Mengambil Itu Sebagai Profesi Saya Tapi Untuk Sementara Mencari Uang Pangkal Untuk Masuk IIN Untuk Masuk IIN Kuliah Kuliah Ya Uang Pangkalnya Itu Waktu itu 6.000 Rupiah 6.000 Rupiah Nah Kemudian Saya Bekerja Itu Gajinya 225 Rupiah Yang Yang 125 Itu Dibunakan Untuk Ongkos Bemo 30 Rupiah Untuk Makan 100 Untuk Makan 95 Rupiah Saya Kumpulkan 100 Rupiah Selama Dua Bulan Dapat 6.000 6.000 Nah Setelah Itu Sudah Berhenti Niatnya Untuk Mencari Itu Untuk Mencari Uang 6.000 Nah Kemudian Saya Tes Masuk Kuliah Kemudian Untuk Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Hidup Saya Tidak Tidak Menentu Ya Pokoknya Saya Meyakini Sajalah Bahwa Kita Pasti Makan Kita Pasti Ditanggung Oleh Allah Tapi Tidak Lulus SMA Ijazahnya Ijazahnya Buat Sendiri Ijazahnya Buat Karena Kebetulan Saya Pernah Jadi Ketua Pesantren Nah Disitu Saya Bisa Membuat Ijazah Aliyah Yang Ditandatangani Oleh Pengasuh Ya Saya Disuruh Buat Nilai Sendiri Karena Memang Saya Yang Paling Berkuasa Boleh Dikatakan Di kalangan Santri Saya Sebagai Ketua Pesantren Kemudian Kiai Menandatangani Karena Memang Kualitas Saya Yang Paling Diandalkan Disana Sebab Saya Jadi Ketua Jadi Roh Is'am Musyawarah Tingkat A'lah Sudah Paling Tingginya Tinggi Pesantren Itu Ada Sarawiyah Ada Aliyah Kemudian Ada Tingkat Musyawarah Tingkat A'lah Itu Bukan Yang Di Al-Huzini Pada Saat Saya Sekolah Di SMA Itu Sudah Menjadi Roh Is'am Musyawarah Tingkat A'lah Di Atasnya Aliyah Tentu Ketika Saya Membutuhkan Ijazah Aliyah Disuruh Buat Aja Nilainya Dan Tidak Usah Dites Lagi Karena Melebihi Daripada Gurunya Ijazah Itu Kemudian Yang Digunakan Untuk Masuk YIN Banyak Sekali Mata Kuliah Mata Uji Yang Harus Saya Hadapi Tidak Seperti Yang Apabila Ijazah Ijazah Negeri Kalau Ijazah Negeri Tiga Mata Pelajaran Kalau Seperti Saya Ini Delapan Mata Pelajaran Tapi Ya Karena Saya Sudah Bisa Lulus Paling Atas Nilainya Saya Ngambil Jurusan Bahasa Yaitu Di Fakultas Adam Nah Kemudian Hidup Yang Tanpa Penanggung Jawab Hidup Yang Tanpa Pengarah Itu Tapi Saya Memang Mungkin Ya Mungkin Punya Bakat Sebagai Seorang Sastrawan Mungkin Perasaannya Halus Kadang-kadang GR Kadang-kadang GR Ini Saya Apa Namanya Senang Dengan Orang Berkali-kali Dan Karena Setelah Tingkat Tiga Setelah Itu Ya Kemudian Berani Melamar Ya Sudah Punya Apa-apa Sudah Sudah Tingkat Tiga Berani Melamar Perluan Iya Kemudian Saya Pindah Ke IKIP Nah IKIP Ini Tidak Mau Dengan IJASA IJASA Itu Harus IJASA Negeri Saya Ikut Ujian Ekstranei Saya Ikut Ujian Ekstranei Untuk Setingkat Aliyah Namanya M A A I N Madrasa Agama M A I N Madrasa Aliyah Agama Islam Negeri M A I N Ketika Saya Masuk Jurusan Bahasa Inggris Karena Memang Ya Sastra Itu Tadi Saya Senang Senangannya Itu Kemudian Tadi Terima Ini Ijasa Apa Ini Ijasa Apa Ini Bisanya Untuk IIN Katanya Padahal Saya Sudah Selesai Kuliat Sudah Selesai Tingkat Tiga Tingkat Bakaloreat Terima Tadi Saya Bawa Ini Ada SKB Tiga Menteri Saya Bawa SKB Tiga Menteri Akhirnya Tidak Mentang Mentang Itu Ya Sudah Kami Juga Mau Menerima Asalkan Ada Rekomendasi Dari Pembantu Rektor Satu Ya Saya Kemudian Menghadap Pembantu Rektor Satu Waktu Itu Di Jalan Kayun Situ Rektorat Di ACC Supaya Diterima Kembali Lagi Ini ACC Rektor Langsung Diterima Dan Ketika Diterima Ya Langsung Saya Jurusan Bahasa Inggris Yang Walaupun Itu Mata Ujinya Ada Matematikanya Matematika Itu Betul Ilmu Baru Waktu Itu Kalau Dulunya Guneo Stereo Ilmu Ukur Hal Jabar Tapi Saya Bisa Saya Bisa Karena Saya Belajar Dan Belajar Mandiri Belajar Mandiri Kemudian Lulus Ngambil Jurusan Bahasa Inggris Itu Dan Kemudian Lulus Kemudian Dari mana Biaya Hidup Itu Nah Setelah Kita Kuliah Sampai Tingkat Dua Di IIN Itu Kita Saya Bisa Mengajar Tapi Kemudian Satu Saat Setelah Saya Ditinggal Tiga Saya Harus Keluar Dari Mengajar Karena Sekolah-sekolah Tempat Saya Mengajar Itu Mau Diakreditasi Dan Saya Disuruh Membuktikan Bukan Disuruh Membuktikan Diminta Untuk Menyerahkan Ijasa Untuk Akreditasi Mereka Saya Saya Tidak Punya Ijasa Tapi Kuliah Karena Ijasanya Ijasa Pesantren Itu Dengan Ijasa Pesantren Mereka Tidak Mau Harus Ijasa Negeri Hanya Saya Lebih Memilih Untuk Keluar Dari Mengajar Memilih Keluar Dari Mengajar Walaupun Kemudian Harus Menderita Kelaparan Karena Tidak Punya Sumber Penghasilan Padahal Sudah Mengajar Di Berbagai Daerah Di Berbagai Sekolah Kemudian Setelah Saya Masuk Jurusan Bahasa Inggris Saya Hidup Kembali Karena Semua Sekolah Waktu Itu Mau Menerima Sangat Langka Orang Bisa Diterima Di Jurusan Bahasa Inggris Sangat Langka Dan Sangat Sulit Masuk Jurusan Bahasa Inggris Tapi Kita Bisa Dan Kemudian Saya Hidup Kembali Nah Saya Itu Berani Melamar Melamar Gadis Gadis Itu Usia Berapa Ya Sekitar Usia Sudah Sekitar 23 24 24 25 24 25 Masih Masih Mahasiswa Melamar Itu Masih Mahasiswa Melamar Sendiri Ya Ada Yang Mengantarkan Enggak Ada Orang Tua Senior Yang Mengantarkan Diterima Tapi Setelah Sekian Bulan Berlangsung Dikembalikan Lamaran Itu Karena Mereka Orang Tua Berpikir Nanti Anak Saya Mau Diberi Makan Apa Sampai Pertanyaan Juga Saya Ditanyai Bagaimana Kamu Kamu Jangan Jadi Guru Kamu Nanti Menjadi Pedagang Saja Ya Saya Bila Saya Walaupun Guru Punya Cita-cita Yang Tinggi Tetapi Kan Tetap Saja Orang Tidak Pertanyaan Orang Tua Dari Perumah Nah Kemudian Setelah Lulus Dari Ikib Kemudian Jadi Pegawai Akan Jadi Pegawai Negeri Kemudian Karena Saya Kemudian Ngambil D3 Karena Terjepit Kemiskinan Mengambil D3 Sebab D3 Itu Kemudian Langsung Bisa Bekerja Tanpa Melamar Langsung Jadi Pegawai Negeri Waktu Itu Karena Terjepit Kemiskinan Tapi Alhamdulillah Allah Memerlakukan Perjalanan Hidup Saya Seperti Itu Kemudian Setelah Saya Mengajar Di SMA Negeri Jadi Proses Saya Melamar Orang Diterima Ditolak Dikembalikan Lamaran Itu Berkali-kali Tiga Kalian Mungkin Tiga Diterima Tapi Ditolak Diterima Dikembalikan Karena Mereka Tidak Percaya Dengan Masa Depan Ya Kemudian Akhirnya Saya Oleh Kakak Saya Ketika Saya Ditolak Demikian Ini Banyak Yang Risau Kakak Saya Kakak Saya Mengatakan Kamu Nikahlah Sudah Wah Ya Tidak Bisa Saya Senang Sama Orang Lain Kan Kamu Ditolak Kamu Tidak Diterima Kalau Kamu Jantan Kamu Berpuasa Setelah Apalah Begitu Sehingga Kemudian Kamu Bisa Diterima Akhirnya Saya Ditawari Oleh Oleh Orang Yang Masih Yang Orang Tuanya Itu Kenal Sekali Dengan Abah Saya Tapi Orang Tuanya Ini Mukha Syafa Orang Tuhanya Itu Walilah Boleh Dikatakan Mbahnya Mbahnya Bukan Orang Tuhan Mbahnya Itu Wali Setelah Kondisi Saya Melamar Diterima Dan Ditolak Dikembalikan Lamarannya Maka Saya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Nikahkan Saya Dengan Orang Yang Rendah Pendidikannya Miskin Tidak Tidak Dikenal Nasabnya Tidak Punya Kedudukan Melara Ya Tidak Punya Kedudukan Dinda Tidak Dikenal Nasabnya Tidak Punya Kedudukan Itu Saya Minta Kepada Allah Itu Terus Berbulan Bulan Terus Kemudian Kita Ya Karena Tadi Yang Saya Melamar Diterima Ditolak Lagi Itu Ada Yang Pendidikannya Merasa Tinggi Ada Yang Mungkin Sedikit Merasa Agak Kaya Ada Yang Punya Keturunan Ini Sehingga Doa Itu Seperti Itu Berarti Trauma Iya Dengan Yang Punya Dengan Yang Punya Predikat Predikat Seperti Itu Saya Telah Kek Kemudian Saya Ada Doa Dari Yang Saya Sampaikan Tawakkaltu Alika Ya Allah Watadarra' Tu Amamak Saya Bertawakkal Kepadamu Ya Allah Dan Saya Berendah Diri Di Hadapan Mu Itu Yang Saya Baca Terus Kemudian Saya Dipaksa Ke Cirebon Untuk Menemui Seorang Gadis Gitu Oleh Keluarga Saya Heran Ketika Ketika Di Kereta Api Saya Berombongan Tidak Sendirin Berlima Dari Teman-teman Dari Surabaya Senior Senior Saya Yang Yang Bukan Senior Anak Buah Anak Buah Tapi Ada Yang Senior Yang Usianya Jauh Lebih Tua Dari Saya Ikut Mengantarkan Ada Saya Masih Ingat Ke Orang-orang Ada Yang Sudah Meninggal Dunia Sekarang Anehnya Pada Waktu Di Kereta Api Beli Pisang Itu Tempet Tempet Pisang Pisang Dua Menyatu Wainih Ketemu Jodoh Terus Tapi Saya Istihoro Akhirnya Berlima Ini Mendatangi Bunyai Keluarganya Bunyai Terus Bunyai Masih Sedang Sekolah Di SMP Kelas Tiga Saya Sudah 27 Sudah Sudah Mengajar SMA Negeri Kemudian Saya Disugui Air Jadi Duduk Di Meja Sini Saya Disugui Air Oleh Bunyai Itu Setelah Itu Kemudian Saya Disuruh Pindah Ke Meja Lain Disugui Lagi Saya Tidak Ngerti Kok Begitu Caranya Terus Teman-teman Saya Yang berlima Ini Ini Apa Namanya Berdiskusi Bagaimana Setuju Atau Tidak Sebelum Melangkah Saya Memasrahkan Kepada Berlima Teman Saya Saya Tidak Punya Hak Suara Karena Saya Bunda Hak Suara Saya Berikan Kepada Berlima Itu Yang Berlima Itu Menyetujui Diterima Ya Sudah Saya Mengikuti Kalau Tidak Ya Tidak Setelah Itu Mohon Maaf Setelah Itu Mereka Menyetujui Baik Sesuai Serah Sudah ketemu Dengan Calon Istri Itu Sudah Dua Kali Jadi Dua Kali Itu Dalam Waktu Kira-kira Setengah Jam Dua Kali Ini Mejanya Meja Korsi Saya Duduk Disitu Punyai Menyajikan Minuman Kemudian Pindah Lagi Ke Meja Saya Diminta Untuk Duduknya Pindah Ke Beja Punyai Menyaji Akan Minuman Lagi Lah Mereka Yang Berlima Ini Melihat Bunyai Kalau Saya Kan Tadi Sudah Menyerahkan Hak Hak Penentunya Mereka Akhirnya Menyetujui Itu Jam Dua Jam Dua Siang Kemudian Berlapat Terlapat Yah Jam 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 4 Dilamar Oleh Mereka Berlima Itu Teman Teman Saya Semua Dan Semuanya Itu Walaupun Lebih tua Usianya Mengkiaikan Saya Menganggap Saya Ini Sebagai Pimpinan Mereka Jam 4 Dilamar Terus Ditentukan Nanti Jam Delapan Pernikahan Jam Delapan Pernikahan Saya Sempat Sakit Kondisi Yang Semacam Itu Ya Tetapi Kemudian Teman Teman Saya Yang Berlima Itu Ya Sudahlah Kami Terserah Sampai Tapi Apa Tidak Malu Kalau Tadi Sudah Dilamar Sudah Di Iahi Sudah Dilamar Kemudian Sampai Tidak Jadi Apa Tidak Malu Bukan Hanya Sampaian Yang Malu Abah Panjendengan Yang Punya Nama Besar Itu Malu Nah Dari Karena Itu Kemudian Saya Bangun Ya Sudah Bismillah Mengikuti Bujukan Daripada Teman Saya Kali Yang Namanya Punyai Masya Allah Yang Minta Cepat Dinikahkan Bunya Ininya Apa Namanya Keluarganya Mereka Nah Karena Si Mbahnya Mengatakan Nanti Tolong Cucu Saya Siapapun Dari Cucu Saya Banyak Cucunya Dilamar Putra Putra Bungsunya Ke Abdul Alim Terima Jangan Tidak Diterima Nilai Saya Katakan Muka Syafah Itu Kan Kemudian Ya Akhirnya Terjadilah Pernikahan Jam Delapan Itu Banyak Yang Hadir Ada 200 Orang Kaget Semua Lu Tidak ada Apa-apa Kau tahu Tidak ada Pernikahan Ya Sedih Sekali Sebetulnya Setelah Itu Dibawa Ke Surabaya Setelah Itu Belum Selesai Kelas 3 SMP Mau Ujian Setelah Itu Kemudian Ulang Saya Ke Surabaya Ada Sebuah Ulang Ke Surabaya Nah Saat Pulang Ke Surabaya Itu Bunyai Mengantarkan Saya Naik Kereta Api Ke Atas Saya Berada Di gerbong Di Tengah Tengah Gerbong Kereta Apinya Jalan Kereta Apinya Jalan Cepat Tidak Sempat Tidak Sempat Turun Bunyai Akhirnya Kebawah Masa Diturunkan Masa Kebawah Akhirnya Turun Kira-kira Sejauh 50 Kilo Di daerah Tegal Di daerah Tegal Brebes Sejauh 50 Kilo 60 Kilo Ya Saya pulang Lagi Pulang Lagi Baru Kemudian Besok Paginya Kemudian Kita pulang Ke Surabaya Bunyai Saya antarkan Ke SMP Tempatnya Ya Artinya Bukan Diantarkan Berangkat Bersama-sama Dengan Pergian Mereka Ke sekolah Bunyai Melanjutkan Sampai kemudian SMP-nya Selesai Saya Ke Surabaya Setelah Selesai Ke Surabaya Kemudian Ada Pernikahan Yang dirame-ramekan Ini Cuman Berapa Orang Dan Kemudian Setelah Itu Bunyai Saya Ajak Surabaya Untuk Ya Berkeluan Dari Surabaya Tetapi Kan Masih Kecil Masih Lulusan SMP Maka Kemudian Saya Sekolahkan Di Masnu Madrasah Aliyah NU Madrasah Aliyah Salawiyah NU Masnu Di Siduar Jokota Dititipkan Di pesantren Pesantrennya Bunyai Dewi Pesantrennya Tidak tahu Kalau itu Istri saya Sampai Lulus Dari pesantren Sekolah Tidak tahu Kalau Itu Istri saya Ya Masih familinya Gitu saja Atau Kakaknya Gitu Akhirnya Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Itu cerita Pernikahan Itu Gitu Dan Banyak Cerita Begitu Ya Saya Orang Seni Saya Orang Seni Kenapa Mesti Demikian Saya Kepingin Belajar Untuk Mencintai Orang Yang Proses Pernikahannya Seperti itu Tadi Terbentuk Kecintaan Saya tinggal Di Surabaya Saya mengajar Mengajar SMA Negeri Pulang pergi Tapi saya juga Sebagai kepala Sekolah Swasta SMP Swasta Yang Sangat Kecil Sekali Kemudian Yang Yang saya Bangun Sendiri Juga SMP Saya Perjuangkan Saya Besarkan Ya Kemudian Saya Mengajar Sudah Punya Sarjana Bahasa Inggris Dan Laku Di mana-mana Antara Lain Saya Mengajar Di Kondok Pesantren Yapi Di Bangil Bangil Itu Besar Gajinya Sekali Datang 10.000 Zaman Itu Ya Zaman Itu 10.000 Sekali Datang Ongkos Mobil 300 Istri Saya Itu Bayar Ke Pesantren Makannya Dan Tinggal Di Pesantren 7.000 Satu Bulan Saya Mengajar Datang Sekali Datang 10.000 10.000 Cukup Besar Ya Mungkin Karena Ya Khusus Kepada Saya Saja Sebagai Guru Bahasa Inggris Kemudian Satu Saat Ini Cerita Satu Saat Saya Membawa Pulang Bunyai Hari Sabtu Biasanya Begitu Dan Saya Mengajarnya Hari Ahad Hari Minggu Punya Uang 600 600 Ini Bagaimana Dibuat Untuk Makan Habis Dibuat Untuk Makan Habis Akhirnya Kemudian Kemudian Saya Putuskan Pergi Kebangil 600 Itu Cukup Untuk Berangkat Kebangil Orang Dua 300 Sudah Sampai Dibangil Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Uang Berhentilah Dibangil Nah Saya Akan Ke Besar Tempat Mengajar Itu Pondoknya Habis Abu Bakar Dulu Murid Saya Saya Titipkan Di Saya Titipkan Di Sebuah Warung Saya Juga Ikut Minum Namanya Lapar Di Warung Makan Jajah Selesai Itu Pak Mohon Maaf Saya Ini Akan Mengajar Saya Titip Istri Saya Nanti Siang Saya Kesini Dan Nanti Setelah Saya Dapat Gaji Saya Bayar Oh Ngetang Ya Jadi Bunyai Itu Mulai Pagi Sampai Suri Menunggu Saya Karena Dapat Gajinya Jam 4 Jam 4 Suri Setelah Mengajar Suri Tapi Jam 12 Itu kan Istirahat Sampai Jam 1 Saat Istirahat Saya Datang Ke sana Menyampaikan Mohon Maaf Saya Belum Selesai Mengajar Tapi Belum Dibayar Tidak Punya Uang Akhirnya Saya Melanjutkan Mengajar Jam 4 Sudah Bagah Sudah Beruang 10.000 Jadi Itu Suka Duka Dengan Punyai Alhamdulillah Saya Beruntung Memang Punyai Yang Dengan Kehidupan Yang Seperti Itu Beliau Menerima Tidak Punya Apa-apa Saya Kemudian Saya Kos Di Tidak Kos Saya Ikut Tinggal Di Guru-guru Saya Walaupun Sudah Beristri Itu Kan Ada Masalah Sebab Istri Saya Di Pesantren Cuma Kalau Hari Minggu Misalnya Sebulan Sekali Atau Dua Bulan Sekali Mengajak Pulang Istri Saya Harus Harus Diperlakukan Sebagai Istri Tapi Sadar Bahwa Dia Pasti Sekolah Tentukan Harus Sampai Lulus Sampai Lulus Sampai Lulus Lulus Mada Salih Kemudian Ikut Kuliah Di IIN Di Fakultas Terbiah Hanya Beberapa Bulan Kemudian Amil Ya Sudah Berhenti Usia Saya Sudah 31 Mungkin Saya Punya Usia Punya Anak Barah Dalam Usia 31 Sekarang Barah Usianya 33 Berhenti Saya Memang Usianya 65 Kalau Lihat Bahasa Bahasa Yang Disampaikan Ya Kan Sering Doa Doanya Sangat Puitis Itu Mungkin Faktor Itu Ada Latar Belakang Melankolis Tapi Seringkali Saya Menyampaikan Nilai Seorang Pemuda Itu Cita-citanya Cita-cita Seorang Pemuda Itu Harus Tinggi Tetapi Upayanya Harus Keras Nilai Seorang Pemuda Itu Cita-citanya Seorang Perempuan Jangan Melihat Pemuda Itu Karena Kekayaannya Jangan Dilihat Dari Ketampanannya Dari Karena Dia Punya Mobil Jangan Dilihat Seperti Itu Saya Campang Camping Waktu Itu Tapi Cita-cita Saya Tidak Seperti Itu Tidak Campang Camping Pasti Kedepannya Saya Harus Sekolah Dan Saya Harus Berilmu Pengetahuan Saya Yakin Ilmu Pengetahuan Saya Membawakan Saya Menjadi Orang Yang Bercita-cita Yakinnya Begitu Belajarlah Ilmu Karena Ilmu Dan Tetapi Nanti Ilmu Itu Akan Mengarah Kepada Kepada Sebuah Kebesaran Cita-cita Dan Mengarah Karena Allah Imam Wuzali Mengatakan Saya Mencari Ilmu Tidak Karena Allah Saya Mencari Ilmu Adalah Karena Ilmu Tetapi Ilmu Itu Sendiri Yang Kemudian Akan Mengarahkan Karena Allah Karena Ilmu Itu Sendiri Nanti Yang Akan Mengarahkan Untuk Bercita-cita Yang Tinggi Itu Itu Aja Dalam Mencari Ilmu Tidak Ada Yang Lain Itu Dan Kemudian Saya Kemingin Bahwa Saya Harus Selesai Dalam Mencari Ilmu Anehnya Saya Kemudian Jadi Guru Besar Jadi Profesor Kalau Doktor Kan Bisa Ditempuh Dengan Dengan Kuliah 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 Doktor Tapi Profesor Kan Tidak Mungkin Kalau Tidak Menjadi Dosen Aneh Ya Allah Menginginkan Saya Harus Sampai Puncak Pengetahuan Jadi Profesor Ini Berarti Ya Sejak Kecil Itu Memang Punya Cita-Cita Besar Iya Waktu Kecil Saya Selalu Ditanyai Umur Umur Lima Tahunan Apa Cita-Citamu Mister Kiai Itu Dikenal Sekali Bahwa Saya Kalau Ditanyai Cita-Cita Mister Kiai Kernyak Kiai Yang Mister Master Itu Semua Semua Orang Tapi Memang Mohon Maaf Banyak Orang Mengatakan Orang Melihat Pak Asep Sekarang Kayak Begitu Itu Tidak Tau Bagaimana Waktu Kecil Saya Waktu Kecil Itu Puasa Saya Bukan Bulan Puasa Tiga Tiga Bulan Sepuluh Selam Hari Pasti Setiap Tahun Tapi Dibimbing oleh Ibu Saya Ketika Dalam Usia Sepuluh Usia Sepuluh Tahunan Selalu Puasa Itu Tiga Bulan Dan Rasanya Tidak Enak Kalau Tidak Puasa Kehilangan Sesuatu Kalau Tidak Puasa Betapa Indahnya Ketika Mau Buka Maghrib Rojab Syaban Puasa Dilanjutkan Puasa Syawal Yang Enam Hari Itu Dulu Dibimbing oleh Ibu Saya Dan Saya Dibimbing oleh Ibu Saya Selalu Sembayang Malam Diajak Kalau Ibu Saya Untuk Mandi Di Sungai Malam Hari Kalau Kesiangan Sedikit Tidak Bisa Mandi Di Sungai Terbuka Belum Ada Orang Datang Saya Mandi Di Sungai Sungainya Bersih Kalau Malam Hari Kalau Sudah Siang Kotor Kalau Sudah Subuh Kotor Mesti Jam Tiga Bersih Kotor Dengan Kotoran Kotoran Manusia Itu Saya Terbiasa Dan Saya Memang Didoai Habis 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 Malah Ibu Saya Kalau Mendoai Saya Saat Saya Tidur Di Tupi Kepala Saya Di Tupi Luar Biasa Tia Ini Kan Punya Banyak Saudara Katanya Nomor Terakhir Saya Berapa Saudara Nomor 21 Nomor 21 Dari Dari Abah Dari Ibu Nomor 10 Jadi Ki Abdul Halim Itu Punya Putra Putri 21 Dari Istri Ke Berapa Istri Beliau Berapa Empat Meninggal Berarti Begitu Sampai Ke Empat Tapi Kadul Halim Dulu Di Surabaya Pernah Di Surabaya Dari Sejak Tahun Mungkin Dua puluhan Sampai Kemudian Zaman Jepang Itu Berjuangnya Dulu Surabaya Kemudian Juga Semarang Berjuang Di Semarang Kemudian Ke Cirebon Kota Ke Cirebon Berjuang Di Cirebon Mendidikan Pendidikan Pendidikan Kemudian Terakhir Di Tempat Kelahirannya Beliau Makanya Bafatnya Di Sana Bafatnya Di Sana Dan Di Wakabkan Di Sana Nah Cita-cita Ya Itu Sejak Kecil Apa Memang Jadi Guru Atau Apa Saya Ini Pernah Bercita-cita Kepingin Jadi Dokter Bagaimana Mau Jadi Dokter Kelas 2 SMA Keluar Ya Nggak Bisa Tapi Kadang-kadang Masih Terbayang-bayang Cita-cita Dokter Alhamdulillah Tidak Berhasil Punya Punya Cita-cita Kepamitan Ke Jakarta Ke Bandung Ke Palembang Akhirnya Kembali lagi Surabaya Alhamdulillah Tidak Tapi Ke IAIN Kemudian Kenapa Saya Sampaikan Alhamdulillah Andaikan Saya Jadi Dokter Paling Tinggi Jadi Menteri Kesehatan Paling Tinggi Andaikan Saya Ke Luar Negeri Paling Tinggi Saya Jadi Menteri Luar Negeri Tapi Karena Saya Hidup Ditempa Dengan Kesengsaraan Dan lain Sebagainya Dan lain Kemudian Allah Mengalirkan Saya Kepada Alirannya Allah Ya Saya Kemudian Menjadi Guru Menjadi Guru Satu-satunya Pekerjaan Yang bisa Saya Lakukan Untuk Kemudian Membiayai Sekolah Saya Ya Jadi Guru Dan Ketika Menjadi Guru Ya Tidak Berhenti Kemudian Guru Untuk Mengajar Itu Tapi Kemudian Terjadi Proses Berpikir Begini Begini Dan Kemudian Terwujud Cita-cita Tapi Cita-cita Itu Berkembang Dari Karena Ilmu Yang Dibaca Saya Kadang-kadang Memang Bercita-cita Tinggi Satu saat Cuma Kadang-kadang Juga Malu Masa Orang Lain Mentertawakan Ketika Saya Mengelola Sebuah Sekolah Yang Jelek Sekali Sekolah Murid Belasan Tapi Kalau Saya Bicara Tinggi Sekali Katanya Kepala Desa Kepala Kepala Desa Cita-citanya Dan Allah Malah Tidak Senang Dengan Rendahnya Urusan Cita-cita Dari Situ Kemudian Saya Berbicara Apa Saja Dengan Ketinggian Cita-cita Itu Tidak Malu Karena Termotivasi Itu Tidak Apa-apa Saya Dicintai Oleh Allah Dengan Cita-cita Yang Tinggi Makanya Aman Ketika Saya Buat Di Pertama Kalinya Bayangkan Orang Kadang-kadang Mengamini Dan Mencibir Saya Menyebutkan Visi Amanatul Ummah Adalah Untuk Mewujudkan Manusia Yang Unggul Utuh Dan Berakhlakul Karimah Kuna Kemuliaan Dan Kejayaan Islam Dan Kau Muslimin Kemuliaan Dan Kejayaan Seluruh Bangsa Indonesia Dan Untuk Keberhasilan Cita-cita Lur Kemerdekaan Yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Dan Tegaknya Keadilan Saya Membuat Misi Misinya Adalah Melaksanakan Sistem Yang Beraku Di Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Umah Secara Ketat Dan Bertanggung Jawab Ketat Dalam Pelaksanaan Bertanggung Jawab Atas Keberhasilan Saya Buatkan The Goals Of Graduate Ahdaful Metakhor Rizin Tujuan Pendidikan Tujuan Lulusan Menjadi Ulama-ulama Satu Menjadi Ulama-ulama Besarnya Yang Nomor dua Untuk Menjadi Para Pemimpin Dunia Dan Pemimpin Bangsanya Yang Selantiasa Mengupayakan Terwujudnya Kesejahteraan Dan Tegaknya Keadilan Utamanya Di Negara Indonesia Nomor Tiga Untuk Menjadi Para Konglomerat Besar Yang Akan Bisa Memberikan Kontribusi Maksimal Terhadap Terwujudnya Kesejahteraan Bangsa Indonesia Nomor Empat Untuk Menjadi Para Profesional Yang Berkualitas Dan Bertanggung Mengalir Begitu Dan Senang Saya Karena Saya Dicintai Oleh Allah Dengan Mengekspresikan Yang Semacam Itu Dan Akhirnya Kebuktian Saya Senang Kepingin Jadi Dokter Tidak Berhasil Kepingin Kuliah Di Luar Negeri Tidak Berhasil Kenapa Senang Sekarang Berapa Puluh Dokter Ratusan Dokter Yang Saya Lahirkan Termasuk Anak Saya Berapa Ratus Yang Saya Upayakan Untuk Berkuliah Di Luar Negeri Di Seluruh Dunia Termasuk Juga Anak Saya Berkuliah Di Luar Negeri Jadi Sudah Terwakili Oleh Anak Cita-cita Saya Ini Terwakili Oleh Murid-murid Yang Jumlahnya Banyak Kalau Dulu Berhasil Untuk Saya Sendirian Kalau Dulu Berhasil Keluar Negeri Untuk Saya Sendirian Sekarang Dokter Ratusan Dokter Kuliah Keluar Negeri Ratusan Anak Kuliah Keluar Negeri Itulah Kemudian Saya Senang Sekali Kenapa Dulu Gagal Waktu Itu Menghadap Kegagalan Itu Seti Dan Kecewa Makanya Kadang-kadang Kegagalan Itu Akan Menjadi Sebuah Hikmah Tapi Hikmah Itu Baru Terasa Nanti Allah Tidak Memberikan Kodo Keputusan Kepada Seorang Mumin Kecuali Bahwa Itu Baik Untuk Termasuk Kodo Allah Itu Istri Saya Punyai Itu Kodo Allah Ya Ya Karena Ada Dalam Ibaratnya La Yajstami Usnani Wala Ya Ftarikoni Illa Bi Kodain Wa Kodar Wa Kitab Min Allah Iqad Sabak Tidak Bisa Bertemu Dua Orang Itu Kecuali Ada Kodo Yang Telah Terdahulu Adanya Dan Kodo Yang Menimpa Seorang Itu Akan Lebih Baik Untuk Bunyai Itu Itu Lebih Baik Untuk Saya Belum Tentu Saya Bisa Begini Dengan Tunangan Tunangan Saya Yang Apa Itu Namanya Yang Dulu Pernah Saya Lama Diterima Tapi Dikembalikan Belum Tentu Berarti Gagalnya Cita-cita Itu Tidak Selalu Kegagalan Sukses Kita Harus Perpinsip Likul Lisyai In Hikmatun Wa Fitnatun Segala Sesuatu Itu Ada Fitnah Ada Tidak Senang Saat Itu Tidak Senang Saat Itu Apa Namanya Ditinggal Dikembalikan Lamaran Itu Tidak Senang Tapi Ada Hikmah Kemudian Kita Membunyai Yang Kemudian Akan Membawakan Cita-cita Saya Ya Cita-cita Saya Membuat Indonesia Adil Dan Makmur Baik Pemirsa Banyak sekali Cerita Dramatis Yang dialami Pembahasan Selanjutnya Kita Tunggu Untuk Episode Berikutnya Terima kasih Atas Sekian Pemirsa Menonton Terus Bangsa TV Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Terima kasih